Selain membutuhkan banyak investor, pasar modal Indonesia juga membutuhkan profesional muda yang dapat mengelola transaksi maupun regulasi. PT Bursa Efek Indonesia mengakui pihaknya tengah menyiapkan profesional tersebut dengan bekerjasama ke kampus-kampus. Direktur utama PT Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan profesional melalui kerjasama beberapa universitas. Tito menyatakan saat ini sudah ada tiga universitas yang bekerjasama dengan BEI, diantaranya Trisakti, IPMI, dan Universitas Indonesia. Tito mengatakan bagi mahasiswa tingkat akhir yang mengikuti program pasar modal akan mendapatkan job training selama setahun. Dan bagi lulusan terbaik dengan IPK di atas tiga, langsung mendapatkan kesempatan kerja. Tito menegaskan program ini adalah cara BEI untuk bisa melakukan sosialisasi tentang pasar modal terhadap masyarakat. Itu nanti di Fakultus Ekonomi atau ICT Ekonomi akan ada pelajaran pasar modal dari tahun pertama. Jika mereka mengambil bursa pasar modal konsentrasi, tahun terakhir akan on the job training di bursa, tapi begitu lulus mereka mendapatkan lisen wakil perantara pedagang EREK. Jadi kita mencetak orang yang bisa langsung kerja dengan lisen. Di pihak lain bursa juga akan membuka pendapatan.